Halo teman-teman semua, kembali lagi di Ralia Channel Kali ini kita akan bermain game Sakura ya Akhirnya lega juga Oh iya, Mio mau lihat deh kira-kira tulutan Mio udah jadi belum ya Ya, ternyata belum jadi Yaudah deh, kalau begitu sekarang Mio mau makan dulu Wah, ternyata udah ada Adam, Atom dan juga Baby Selin Wah, Kak Sakura lagi ngapain nih? Wah, Mio, aku sedang natain ini nih Oh iya Mio, kamu tolong panggilin Yuta dong soalnya dia tuh belum makan Ya, Kak Yuta belum makan ya Yaudah, yaudah, kalau begitu Mio mau panggilin dulu ya kak Iya, iya, coba-coba panggilin Eh, ikut deh, Kak Yuta, Kak Yuta suruh makan tuh Wah, Mio, bentar dulu Mio Oh, Mio, kamu tau tasku nggak? Soalnya aku tuh udah terlambat nih Sekarang kan hari pertama aku menjadi polisi Eh, Mio, kamu nggak lihat ya tasku? Nggak, Kak Yaudah deh, Kak Kakak mau makan dulu Nggak mau, Mio Eh, yaudah deh, kalau nggak mau Eh, Kak Sakura katanya nggak mau Soalnya tuh lagi cari tahnya yang hilang Ya ampun, yaudah deh, yaudah, nanti coba deh kak Kak Sakura yang bilang Iya, Kak Wah, enak banget nih makanannya Iya, Mio, bener banget, enak banget dari tadi aku makan Eh, aku juga mau makan deh Aku mau makan yang mana ya? Eh, yang ini aja deh Wah, ini enak banget Iya, Kak Sakura, makanannya enak-enak banget, tumpen banget Iya, Mio, soalnya tuh aku tuh lagi suka masak, Mio Jadinya aku buat makanan sebanyak ini Eh, begitu enak banget nih, iya kan, baby Selin? Iya, betul enak banget, apalagi punya baby Selin Wah, Selin, punya aku sama kayak punya mutu ternyata lauknya Iya Eh, akhirnya ketemu juga nih tasku Yaudah deh, sekarang aku akan langsung beri ke kantor Kak Sakura, aku akan langsung beri ke kantor ya Aduh, Yuta, kamu ngemakan dulu Kamu kan belum makan Oh, enggak deh, enggak Soalnya aku tuh udah terlambat banget Yaudah deh Eh, kalau begitu Yuta akan langsung pergi ke kantor ya, Kak Ya ampun, Yuta, yaudah, yaudah Wah, sebenarnya makanannya enak-enak sih Tapi aku udah terlambat banget Aku harus cepat-cepat nih pergi ke kantor Ya ampun, semoga polisi Iyo dan polisi Ken gak marah deh Aku akan langsung pergi sekarang juga Eh, mana mobilnya belum aku ganti warna lagi Yaudah deh, enggak apa-apa Aku pakai mobil warna pink aja Eh, sebenarnya sih harusnya warna biru Eh, tapi enggak apa-apa deh Soalnya aku tuh udah terlambat banget Eh, pakai acara tasnya hilang lagi Eh, akhirnya sampai juga Eh, sudah ada polisi Iyo tuh di luar Ya ampun, semoga polisi Iyo gak marah deh Wah, Yuta, akhirnya kamu datang juga Kenapa kamu terlambat? Oh, soalnya tadi tuh tas Yuta hilang Jadi maaf ya Yaudah, yaudah, Yuta Kamu langsung masuk aja ya Oke, oke Untung aja gak marah Oh, tapi ada polisi Ken Polisi Ken, maaf ya aku terlambat Ya ampun, Yuta Besok-besok jangan terlambat ya Yaudah, sekarang laptopnya dibuka Dan kabur Eh, tolong ya liatin-liatin Takutnya ada panggilan Oh, iya ya polisi Ken Oh, yaudah, yaudah Berarti nih tugasku hanya melihat-lihat saja Kalau ada panggilan, aku baru bilang Iya, Yuta, bener banget Tugasnya hanya melihat-lihat saja Oke, oke deh Gampang ini, maaf Yaudah, Mio Kalian semua tunggu di sini ya Soalnya aku tuh mau ngerjain tugas dulu Soalnya tugasku banyak banget Oh, iya ya, Kak Sakura Semangat ya ngerjainnya Semoga bisa Yaudah, Mio Terima kasih Eh, ya ampun Aku sebenarnya tuh males banget Ngerjain tugas Soalnya ini tuh banyak banget Eh, mana susah-susah banget lagi Kira-kira Kalau aku ngerjain sekarang Susahnya kapan ya Eh, yaudah deh Aku mau kerjain sekarang juga Walaupun gak tau selesainnya kapan Soalnya ini tuh banyak banget Ih Wah, akhirnya nemu toko ini juga Yaudah deh Sekarang aku akan hancurkan toko ini terlebih dahulu Oke, oke Eh, kenapa gak mau hancur sih? Coba sebelah sini, sebelah sini Nah, oke, oke Sebelah sini sudah hancur Nah, sebelah sini juga sudah hancur Terus aku akan merusak yang sebelah sini Nah, nah Kalau aku merusak ini kan Nanti makmami akan beriakan aku uang Yaudah, yaudah Aku akan rusak semuanya aja Nah, sebelah sini belum nih Aku akan rusak semuanya Hancurkan Ayo pukul, pukul Hei, kamu siapa? Kenapa kamu begitu sih? Oh, iya Bentar, bentar Wah, banyak banget nih Aku akan ambil semuanya deh Oke, oke Oke, sekarang aku sudah punya senjata Sekarang aku tinggal meminta uang saja deh ke mbak mami Oke, oke Sekarang aku akan minta deh Hei, kamu siapa? Kenapa kamu menghajurkan toko ku sih? Wah, serahkan uangmu Atau aku tembak Eh, tapi aku gak punya uang Oh, kamu gak usah berbohong Ini apa? Oke, oke Kalau begitu Aku akan ambil semua uang yang ada di sini Eh, jangan Soalnya itu kan bukan uangku Aku kan cuma penjaga toko di sini Huh, emang aku peduli Wah, nih kan Cashnya aja sebanyak ini Yaudah, yaudah Kalau begitu aku akan pergi Hei, kembalikan uang itu Nanti aku bisa dimarahin Oh, peduli apa aku Yaudah, yaudah Sekarang aku akan pergi Oh, lumayan nih dapat segini Yaudah Sekarang aku akan langsung pergi ke apartemen Lihat nih Tasku aja udah sebentar ini Oke, oke Wah, uang segini mah Uh, lumayan sih buat satu bulan Yaudah, yaudah Sekarang aku akan langsung pergi ke apartemen Oh, pasti kan Mbak Mami Nggak Ngenalin aku Soalnya kan Aku kan pakai Masker dan juga topi Dan juga Bajuku serba hitam Pasti Mbak Mami Nggak ngenalin aku Yaudah, yaudah Sekarang Aku akan langsung ke apartemen Oh, iya Kan nggak boleh parkir di dalam ya Harus parkir di sini Oh, aku lupa Yaudah, yaudah Kalau begitu Sekarang aku akan langsung masuk deh Wah, semoga aja nggak ada orang yang lihat aku Soalnya aku tuh bawa Bawa tas sebesar ini Nanti kalau dilihat orang Dikiranya aku habis ngapain Tapi emang aku habis meminta uang sih Yaudah, yaudah Sekarang aku akan langsung masuk Oke, oke Ke lantai 14 Wah, akhirnya Dari kemarin Aku nggak dapat uang Aku nggak kepikiran pergi ke Yomat Dan setelah aku pergi ke Yomat Aku dapat uang sebanyak ini Ini banyak banget Oke, oke Yaudah Sekarang Aku mau naruh uang terlebih dahulu Habis itu Aku bakalan ganti baju Dan tidur Uangnya aku taruh di sini aja deh Nah Wah, ternyata sebanyak ini Ya ampun Yaudah, yaudah Sekarang Aku akan langsung Pergi ganti baju deh Habis itu aku mau langsung tidur aja Soalnya aku udah capek Aduh Aku naruh bajunya dimana ya Kenapa aku lupa Oh iya Bajuku kan ada di sekitar sini Nah, oke-oke Sekarang Soalnya aku pergi tidur deh Soalnya aku udah mengantuk banget Wah, enak banget Terbahan di sini Eh, polisi Minta tolong ke sini dong Soalnya tokohku harus dijamret nih Uangku tadi di bawah tuh Banyak banget Ratusan juta Tolong ke sini ya Oh, ya ampun Eh, polisi Ken Eh, aku dapet laporan nih Katanya di Yumat ada Penjahat yang merampok Eh, yaudah Yuta Sekarang kita akan langsung pergi ke sana Oh, polisi ya Ayo, ayo Aku dapet laporan nih Katanya di Yumat tuh ada merampokan Ya ampun Yaudah, kalau begitu pakai mobilku aja ya Biar nanti kalau kita ke perampok itu Perampok itu gak tau kalau ini adalah polisi Soalnya kan pakai mobil biasa Iya, Yuta Bener banget Kita harus pakai mobil biasa Yaudah, yaudah Sekarang kita harus pergi ke Yumat dulu ya Yaiyalah Yuta Soalnya kan kita belum tau ciri-ciri pelaku itu Iya juga ya Yaudah, yaudah Eh, ya ampun Kasian banget Mbak Mami Pasti rugi ratusan juta Iya, bener Kasian banget Yaudah, yaudah Wah, itu dia Mbak Mami Ya ampun Wah, tokonya sampai berantakan seperti ini Eh, polisi Tolong aku Soalnya aku tuh habis dirampok Uangku diambil 200 juta Belum lagi tokoku dia udah kabri Wah, yaudah Mbak Mami Tenang saja Emangnya ciri-cirinya gimana Tadi kalau gak salah Dia tuh pakai motor hitam Terus tasnya tuh warna biru Nah, ciri-ciri tasnya tuh yang ada disitu Oh, yang itu Terus bajunya pakai warna apa Bajunya tadi tuh pakai warna hitam Terus topi hitam Semuanya serba hitam Oh, yaudah, yaudah Kalau begitu Mbak Mami ikut aja Sekarang kita akan cari tau Oh iya Aku tiba-tiba lupa nih tasnya Bentar-bentar Aku melihat dulu tasnya Oh, oke-oke Orang itu menggunakan tas seperti ini kan Mbak Mami Iya-iya Ya ampun Kenapa tasnya bisa disini ya Eh, mungkin Tadi kan dia mengambil uang banyak banget Terus tasnya gak muat Jadinya dia pakai tas yang lebih besar Terus tasnya ditinggal disini deh Oh, begitu Ya ampun Yang sabar ya Mbak Mami Yaudah, yaudah Sekarang kita mau cari kemana nih Kira-kira polis iya Eh, biasanya Kalau pencuri Pasti gak akan langsung pergi ke rumah Pasti dia akan pergi ke apartemen Coba-coba alir ke situ Kira-kira ada di apartemen gak ya Oh iya Betar juga ya Yaudah, yaudah Kalau begitu kita akan melihat terlebih dahulu ya Oh, tapi kenapa disini gak ada motornya Eh, mungkin motornya dimasukkan ke dalam Kan dia habis mencuri Gak mungkin kan motornya di luar Oh, iya juga ya Yaudah, yaudah Kalau begitu kita akan coba lihat ke apartemen ini Kira-kira beneran gak ya Semoga aja penculiknya ada disini deh Kalau ada disini langsung tangkap aja ya polisi Iya dong Mbak Mami tenang saja Jadi yaudah, kita akan melihat-lihat terlebih dahulu Oh, disini gak ada Oh, disini gak mungkin Soalnya itu kan belum bisa masuk Oh, tapi apartemen ini sepi Nah, iya Yuta Justru kalau sepi Pasti akan dimasuki oleh penjahat-penjahat Bahkan dia mengiranya kita gak akan mencari kesini Ya juga ya Yaudah, yaudah Sekarang kita akan langsung masuk Ayo Yuta, langsung masuk Kamu bisa gak bukanya? Eh, bisa ke polisi kan Yaudah, ayo semuanya masuk Ya, yaudah Oh, ini Kita langsung ke santai 14 aja ya Yuta Oh, oke, oke Oh, ini gimana caranya? Kamu tinggal tekan aja angka 14nya Oke, oke Sudah aku tekan Yaudah, sekarang kita akan tunggu dulu ya Eh, ya ampun Uangku dirampok banyak banget Yang sabar ya Mbak Mami Semoga nanti bener-bener pencurinya ada disini deh Iya, Amin Semoga aja ada disini Biar kalian gampang carinya Iya, yaudah Nah, oke, oke Sekarang kita sudah masuk Oh, dimana ya? Oh, ini dia kamarnya Kira-kira bener gak ya ada disini? Wah, itu kan Tas yang ada di rumah tadi Lihat polisi kan? Iya, bukan Wah, iya, iya Ini adalah tas yang di rumah tadi Seperti ini kan Mbak Mami Iya, bener Wah, mirip banget Kayaknya emang ini penculiknya deh Wah, uangnya tadi dia juga mengambil segini Wah, ya ampun Banyak banget Oke, dia berani ya mengambil uang sebanyak ini Yaudah, yaudah Sekarang kita akan coba lihat disini Kira-kira ada gak ya? Ayo, Yuta Coba lihat disini ada gak? Wah, apakah itu penculiknya? Wah, kayaknya iya deh Suangnya kan rambutnya merah Oh, 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 polisi Oh, ngapain? Ada polisi Kamu jujur aja Tadi kamu yang merampok di umat kan? Oh, iya, iya Aku jujur Tapi jangan tangkap aku dong Kan aku udah jujur Tuh, tuh kan? Yaudah sekarang Pogoknya kamu harus ikut aku Kamu udah mengakui Eh, makanya kamu tuh gak usah ngerampok Makanya aku tangkap Eh, apa sih anak kecil? Kamu gak usah sok tau deh Uh, lihat aja nanti di lantai bawah Eh, ngapain aku takut? Aku kan polisi Jadi aku gak usah takut Makanya jadi orang tuh jangan jadi penjahat Dan gak ditangkap Yaudah, sini masuk Eh, apa sih anak kecil? Kamu tuh sok dewasa banget Uh, emang kenapa kan aku polisi? Bukan Uh, pencet lift aja gak bisa Gimana sih kamu anak kecil? Emangnya kenapa? Sekarang kan aku udah bisa Oke, lihat aja ya Aku kan bawa senjata Hei anak kecil Uh, keluarin aku gak? Kalau gak aku akan tembak Uh, kenapa? Kamu tiba-tiba bawa senjata? Ya, iya dong Soalnya kan aku punya senjata Uh, mana-mana Katanya kamu polisi Emang kamu bawa senjata? Uh, uh, enggak-enggak Yaudah, yaudah Aku gak akan menangkep kamu Tapi jangan tembak aku Bodo amat Aku akan tembak kamu sekarang juga Uh, ngomong Uh, akhirnya Uh, makanya jangan main-main sama aku Masih anak kecil Uh, dasar dia sok berani banget Yaudah, yaudah Sekarang aku akan langsung pergi aja dari sini Uh, tapi aku pergi kemana ya Ya ampun Aku harus cepat-cepat pergi Sebelum ada yang melihatku Uh, soalnya aku habis membunuh anak kecil itu Aduh Apa? Yuta? Uh, Yuta kenapa? Yuta meninggal? Ya ampun Kasian banget Uh, kenapa kak? Kak Yuta kenapa? Uh, Yuta meninggal Mio Hah, kak Yuta meninggal Kenapa? Uh, aku juga gak tau Katanya tadi dia habis menangkap perampok Terus sama perampok itu dibunuh Ya ampun Kasian banget kak Yuta Iya Mio Perampok itu bener-bener kurang ajar Uh, sekarang kita harus Pake mobil siapa ya? Mana mobilnya di bawah Yuta lagi? Yaudah deh Kalau begitu kita nunggu disitu aja Katanya nanti bakalan lewat sini Uh, aduh Yuta ya ampun Kenapa Yuta jadi kayak gitu sih? Padahal kan dia cuma pengen jadi polisi aja Uh, kasian kak Yuta Uh, ya ampun Yuta Uh, ini gara-gara aku Yuta jadi begini Enggak-enggak Ini memang sudah takdir Uh, perampok itu bener-bener kurang ajar sekali Yaudah-yaudah Sekarang kita akan memakamkan Yuta di taman Uh, ya ampun Kasian banget Yuta Uh, Yuta Yuta kasian banget Uh, padahal kan ini baru hari pertama Dia menjadi polisi Yaudah iya Nanti kita harus Mencari penjahat itu Dan kita akan Memberi kepada penjahat itu Adalah hukuman mati Uh, iya-iya Wah, itu dia Ada keluarga Yuta Yaudah Sekarang aku akan mengambil Yuta Uh, kasian banget Ya ampun Yuta Uh, Yuta Kasian banget Uh, itu dia keluarga Yuta Uh, yang sabar ya kalian semua Uh, Yuta Ya ampun Uh, Kak Yuta Kasian banget Uh, Kak Yuta Kenapa Kak Yuta Tiba-tiba begitu Uh, jahat banget sih Yang membunuh Kak Yuta Uh, iya-iya Kalian semua yang sabar ya Yaudah Sekarang kita akan memakamkan Yuta Di taman ini Uh, aku gak menyangka banget Padahal kan Yuta anak baik Uh, perampok itu Bener-bener harus diberi hukuman Iya, pasti akan diberi hukuman dong Yaudah Yaudah Kalian semua yang sabar ya Mungkin ini takdir Iya sih takdir Tapi kalau gak gara-gara perampok itu Pasti si Yuta masih hidup sampai sekarang Uh, ya ampun Perampok itu bener-bener harus diberi hukuman Iya, iya Yaudah, yaudah Kalau begitu Aku akan Meletakkan Yuta disini Jangan sabar ya Kalian semua Eh, iya-iya Uh, Kak Yuta Kasian banget Uh, yaudah deh guys Sampai sini dulu ya videonya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Eh, Kak Yuta Mio gak nyangka banget Kak Yuta udah meninggal